60.000 menit waktu tonton dalam satu hari Ini real yang aku alamin ya teman-teman Sampai akhirnya Facebook aku bisa dimonetisasi Buat yang kepo gimana caranya wajib banget simak video ini Jangan di skip-skip Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Youtube aku Mbak Gina Di video kali ini aku bakal sharing nih Gimana aku bisa dapetin 60.000 menit waktu tonton Di Facebook dan sampai bisa dimonetisasi Tapi nih sebelum kita ke videonya Aku minta support dari teman-teman semua Dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini Ke seluruh sosial media kamu Terima kasih Dan buat kamu semua yang suka ikutan giveaway Wajib banget untuk subscribe Karena 4 tiap bulan aku selalu adain giveaway Shopee, bye! Tepatnya di video ini aku bakal adain giveaway Jadi simak terus Disclaimer dulu ya teman-teman Aku bikin video ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku Jadi aku melakukan 6 trik ini nih teman-teman Sampai bisa untuk dimonetisasi Dan mendapatkan 60.000 menit waktu tonton Dalam waktu cuma 1 hari aja Ini real ya Jadi yang pertama hal yang aku lakuin adalah Membuat video yang original Video original itu gimana? Jadi video original adalah video yang kamu bikin sendiri Yang kamu tag pakai HP kamu sendiri Oke? Kamu rekam pakai HP kamu sendiri Jadi bukan nyomot-nyomot video orang Nah di Facebook ini gak boleh teman-teman Nyomot-nyomot video orang itu Misal dari Kamu nyolong video dari TikTok Nyolong video orang dari Instagram Nyolong video orang dari Youtube Itu gak boleh ya Jadi itu udah ngerusak akun kamu Dulan Kalau misalnya kamu Ngelakuin hal seperti itu Selain itu Kamu juga gak boleh nih upload video Yang ada watermarknya Watermarknya itu gimana? Misalnya kamu ambil video di TikTok Terus kamu langsung upload di Facebook Dan itu jelas-jelas video orang lain Dan ada watermark TikToknya Ada logo TikToknya Itu gak boleh ya Gak bisa Jadi inget apa harus video yang original Trik yang kedua Aku menentukan konsep kontenku itu Mau kayak gimana Jadi gini teman-teman Kalau misalnya kamu mau Akun Facebook kamu berkembang Sampai dimonetisasi Menghasilkan dolar Itu jangan asal-asalan upload ya Jadi misalkan Kamu fokus nih Ke content a day in my life Menceritakan tentang kehidupan kamu Yaudah Kamu fokus tentang itu-itu aja Atau mau fokus mengenai konten komedi Yaudah Kamu fokus membuat konten-konten itu aja Jadi jangan dicampur-campur Usahakan satu topik Karena apa? Biar Facebook itu lebih tahu gitu loh Dia tahu harus gimana Untuk menyalurkan video-video Yang udah kamu buat ini Trik yang ketiga Aku konsisten upload video Tiga kali dalam sehari Nah Mungkin bakal kerasa berat Waktu awal-awalnya Tapi alhamdulillah Aku enjoy aja sih Menikmati gitu ya teman-teman Dan hasilnya ya beneran kan Reels aku viral Dan langsung dimonetisasi Dalam satu hari Yap Aku bikin kontennya itu Lebih fokus ke konten reels Jadi aku dapetin 60 ribu waktu tonton itu Dalam waktu satu hari itu Cuma dari konten reels aja Dan reelsnya juga original ya Gak pakai sound-sound yang ada di Facebook Atau audio-audio yang ada di Facebook Karena kadang audio itu bikin Reels kita itu menjadi copyright Nah kalau copyright ini Nanti jadinya gak bisa dimonetisasi gitu ya teman-teman Jadi audionya juga harus audio yang berasal dari kita sendiri ya Jangan dari apa namanya Nyumut-nyumut dari audio yang lagi viral di Facebook Itu pun gak akan bisa dimonetisasi Gak akan menghasilkan dolar Trik yang keempat Aku pakai settingan ini Pasti banyak yang belum tahu Settingan reels ini Yang bisa bikin reels kamu jadi viral Ini khusus reels Facebook ya teman-teman Yang kita bahas disini adalah Monetisasi Facebook Biar dapetin dolar Jadi langsung aja kita ke tutorialnya Bisa kamu lihat ya Cuma dalam waktu sehari Itu menit yang ditonton Udah 260 ribu lebih coba Langsung aja bakal aku contohin caranya Masuk ke aplikasi Facebook Lalu klik reels Maka akan muncul buat reels Kamu klik Nah pastiin udah buat videonya Yang mau di upload Disini kamu bisa tambahin teksnya juga Contohnya ini aku tambahin teks Biar gak dicomot-comot sama orang lain Yaitu adalah username aku Yaitu mbak Gin Kalau semuanya udah Langsung aja kamu klik berikutnya Lanjut kita juga bisa ubah sampul fotonya Sesuka hati Mau ditambahkan dari galeri juga bisa Yang nantinya bakal langsung terlihat Saat orang melihat video kita Klik simpan Jangan lupa tambahin caption Yang bikin orang-orang tuh kepo sama videonya Nah misalnya videonya tuh tentang komedi Terus yaudah Kasih kata-kata pancingan di caption Yang bikin orang itu mau nonton video ini Minimal orang itu nonton di 3 detik pertama ya Kalau mau videonya FYP Kalau aku selalu aku kasih hashtag for you Scroll ke bawah sampai nemu tambahkan topik Lalu kamu pilih 3 topik yang sesuai sama video yang mau kamu upload Karena video reels aku di Facebook itu emang tentang couple komedi Jadi aku cari topiknya juga tentang itu ya Pokoknya harus sesuai Kalau udah tinggal klik simpan Kamu juga bisa untuk mengaktifkan fitur lokasi Jadi nantinya videonya gak cuman di share ke seluruh Indonesia Atau ke luar negeri Tapi juga ke lokasi kamu Atau ke daerah tempat tinggal kamu Karena udah semua Langsung aja klik bagikan sekarang Secara otomatis reelsnya akan terupload Sesuai dengan settingan yang udah aku buat tadi Kalau aku selalu gini nih Misalnya aku udah upload video reels kayak gini kan Aku selalu apresiasi dengan nge-love pertama postingan aku sendiri Biar nanti mancing ada love-love berikutnya Kita masuk ke bagian profil kita Disini aku bakal tunjukin Kamu bisa lihat untuk reelsnya ini Menggunakan audio asli aku sendiri Jadinya bisa dimonetisasi Alias bisa menghasilkan dolar Untuk melihat berbagai macam koleksi reels Kamu tinggal klik aja video Nanti ada berbagai macam koleksi reels yang udah kamu upload Lihat deh Reels yang baru aja aku upload Itu penontonnya masih 0 Tapi beberapa jam kemudian Langsung tembus 50 ribu lebih penonton Yang kelima Maksimal aku upload video di jam 10 malam Kalau lebih dari itu Bakal susah FYP-nya ya teman-teman Jadi usahain upload video itu di jam-jam yang rame Misalnya nih Jam 6 pagi Jam 9 pagi Terus jam 12 siang Jam 3 sore Jam 5 Jam 5 sore Jam 7 malam Jam 9 malam Itu masih masuk jam-jam rame Dan maksimal itu menurut aku di jam 10 malam Aku pernah upload lebih dari jam 10 malam Sekitar jam 11-an baru aku upload Itu kurang rame dan jadinya gak FYP videonya Jadi percuma ya Trik yang terakhir yaitu yang ke-6 Sebelum aku upload video Pasti bakal aku edit dulu di aplikasi CapCut Nah jadi minimal itu Kamu harus bisa edit video Menggunakan aplikasi CapCut nih teman-teman Kenapa gitu karena kalau misal video nih langsung kamu upload kamu ambil video atau bikin video di HP kamu tanpa kamu edit dengan yang video yang kamu edit dulu dikasih teks dikasih judul di edit warnanya sedikit ya tone warna videonya itu akan lebih menarik yang ada ada teksnya yang udah di edit itu pasti lebih menarik teman-teman. Nah kenapa kita harus bisa edit karena ketika videonya di edit orang tuh otomatis lebih suka lebih suka menonton video yang enggak mentahannya aja yang udah di edit dikasih sedikit ada sound efeknya itu pasti lebih menarik ya. Pasti orang bakal lebih suka dan kemungkinan FGP-nya itu lebih tinggi Kemungkinan viralnya itu lebih tinggi teman-teman Jadi kamu harus bisa edit menggunakan aplikasi CapCut lah minimal Nah aku juga udah kasih nih tutorial edit pakai aplikasi CapCut kamu bisa tonton aja ya teman-teman kalau kamu belum bisa editnya Nah itu dia tadi 6 trik dari aku sampai bisa menghasilkan 60.000 menit waktu tonton di Facebook dan juga langsung bisa menghasilkan dolar dong teman-teman Itu rahasianya ya semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa untuk dipraktekin ya teman-teman biar bisa segera mendapatkan dolar dari Facebook Hampir aja kelupaan untuk giveaway kali ini aku bakal kasih giveaway total Shopee Pay 100.000 untuk 2 orang ya Jadi masing-masing 50.000 dan harus memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini semoga videonya bermanfaat buat kamu Thanks for watching don't forget to like comment and share thank you see you on my next video see you bye bye